Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Amin Ya Rabbal Alamin Oke, selamat datang di channel Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman Oke, disini ada sebuah video guys Daripada channel Tazkira Ustadz Yaitu kenapa geng pensen suka buat tarawih 20 rakaat Ustadz Badlisha Alauddin Lawak So, langsung saja guys Saya sudah penasaran istilahnya apa alasannya orang-orang pensen ini Pensen ini pensiun ya Mungkin orang pensiunan Nah, itu membuat tarawih 20 rakaat Kenapa gitu kan So, saya tidak tahu alasannya Mungkin Ustadz ini boleh menjelaskan kepada kita Jom, kita layan videonya Let's go Jangan lupa di subscribe guys Dan di like Apa lagi yang serah pahala? Nah, ini Tadi saya sebut bulan posa di keluar geng Pernama geng PH Pasti Hitam Ada satu lagi geng bulan posa Dia panggil geng 08 Ini geng 8 rakaat Kepada geng 8 rakaat Saya nak pesan Geng 8 rakaat Kita punya ibadat sikit rugi Sebab Kita tinggalkan imam kita Jadi kalau tuan-tuan nak buat 8 Boleh Cari tempat yang sama-sama buat 8 Sama skufu dengan kita Baru setaraf Puan-puan tuan-tuan Jangan semayang masjid 20 Sebab Dalam hadis Tirmizi Nabi pesan Siapa-siapa yang semayang Dengan imam Daripada mula Sampai imam balik Dia dapat pahala Kiamulail Sepanjang malam Rugi lah kalau tak buat Rugi Tuan-tuan faham lah Apa makna Kiamulail sepanjang malam Makna Start peninsyak Orang tu semayang Sampai 5 minit Kena azan subuh Baru dia berhenti Tunjuk Satu orang mana Hak daya semayang macam tu Tak ada orang Boleh semayang Sampai sepanjang malam Tapi dek kerana kita Duduk setia Tak berbelah bagi Dengan imam Walaupun tak semayang Sila duduk belakang Tunggu imam balik Dah kunci motor Kak imam Kita anak dia Memanglah tunggu Ayah rajin Anak malam Duduk belakang Kuih habis dah Morin Tunggu lah Juga Ayah tak boleh balik Dapat pahala Kiamulail Sepanjang malam Kita Orang jenis Pemalas macam kita ni Paling lama Kita semayang Berapa lama Tak lama Semayang kita ni Saya ingat Semayang Lapan rokat Dua puluh tu pun Dah lama sangat Dah pergi kita Ada orang kuat Macam contoh Baru ni keluar dalam berita Di pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro Di kecamatan Karas Kabupaten Magetan Di Jawa Timur Di sana Dia semayang Terawih Dua puluh tiga rokat Lapan jam Lapan jam Dia orang start Semayang Pukul tujuh malam Dia kan maghrib awal Lepas syak Semayang Pukul tujuh Habis Dua puluh tiga rokat Pukul tiga pagi Tinggal berapa minit Yang kena azan subuh Dia orang Rakat pertama Sampai ke Rakat Sampai rakat ke Dua puluh Imam baca Komplik Tiga puluh juzuh Tiap Tiap malam Khatam Quran Dulu orang ingat Macam Main-main Tuan-tuan balik Buka Youtube Buat betul Dia punya Pembahagian dia Setiap rokat Imam akan baca Satu sampai dua juzuh Satu rokat Satu rokat Satu rokat Satu juzuh Saya ingat lutut Kita tak berasa Rasanya Ada 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 Saya ingat Tertidur Kita sambil berdiri Itu Oh Sujud Buka Kita kagum Ada orang kuat Tapi kita ni Tak sekuat Itulah Kita tak sekuat Itu Nak Ibadat Sepanjang malam Sampai kat subuh Berhenti Tapi tak apa Tips mudah Tak payah semayang Semayang sepanjang itu Kita duduk je Tunggu imam sampai balik Abang lambat balik Seperti setengah Biasanya sembilan suku ada dah Dengar cik ramah Lain macam lah Ustaz tu besar Dia kata Kena tunggu imam balik Dapat pahala Kiamulai sampai malam Jadi malam kan Tak payahlah kejut Saya empat setengah Kejut saya lima suku Dah lah Saya dah consider Semayang malam Dapat pahala free Ni saya cerita ni Pahala free Pahala free Cuma tuan-tuan Kalau kita Sama kita ni Kadang bila bergaduh Pasal masalah 20 rakan 8 rakan Apa semua ni Jangan kelahir Jangan kelahir Malu kita Baru-baru keluar viral Bukanlah kita nak kata Tak betul Baru-baru masjid Terpaksa letak signboard Untuk parking Gang 08 Parking sini Gang 20 Kenapa sampai jadi begitu eh Maknanya ada Perserisihan lah Mungkin Gang-gang 8 rakan ni Dia datang ke surau Parking depan Gang pencin ni Dia suka buat 20 Kenapa orang pencin Suka buat 20 rakan Ha Ada kajian Belang dia buat Orang pencin dia suka Buat 20 rakan Sebab Dia orang semangat Atas kursi Atas kursi lah Kalau dia atas kursi 200 rakan Eh Kau boleh Kita Orang muda Jarang buat 20 Jarang lah Biasa buat 8 Sebab Orang muda Anak kecil-kecil Kadang anak balik sekolah petang Abah Dia nak beli Color Luna 24 Mana nak cari Cyber E tak jual Kena pergi Supermarket Supermarket Kursi 10 Tuntuk dah Jadi kita 9 Suku 9.5 tu dah Terkejar-kejar Tepuk 9.50 Tokir dah Tarik pintu Nak tutup dah Pressure sikit Pressure sikit Orang pencinnya Anak dah besar-besar dah Anak beli Color Luna Buat apa 24 Dia beli Kat Cyber E Color Pendek-pendek Tu cukup dah Alasan lah Nak balik 8 Cuma orang buat 8 Janganlah Sombong sangat Jangan sombong Ada dengar Ujung-ujung telinga Dia kata Awak suruh awak Buat berapa Kita orang buat 23 23 Kita orang buat 8 je Kenapa 8 8 lah ikut Nabi Awak 20 ni ikut Omar Tak betul Kita hidup Kena ikut Nabi Boleh ikut Omar Janganlah cakap begitu Ayat awak pun Dah tak betul dah Awak sebut Awak ikut Omar Omar mana ingat Haji Omar Belakang Omar Awak Yang nyusun ni Bukan Haji Omar Sainah Omar Al-Khattab Radiyallahu anhu Sahabat Nabi Dah mana kena-mena Sahabat kita ikut Nabi Ustaz gini Omar ni Bukan calon-calon orang Nabi Pernah sebut Kalau ada Nabi Lepas aku Engkau lah orang Mujud tak ada Nabi lepas pada aku Macam mungkin Tuan-tuan perempuan Dia minat syiah Tak apalah itu hak Masing-masing Syiah memang meluat Betul dengan Omar ni Memang dia meludah Kalau Omar Al-Khattab dengan Abu Bakar ni Dia menyampah betul Tak apalah itu hak awak Tapi kita nak khabar begini Seburuk-buruk Omar Yang kita kata buruk tu Kubur dia sebelah Nabi Takkan situ tak boleh hukur Orang tu hebat tak hebat Kita dengar orang mati Kat Mekah Madinah pun hebat lah Lepas berita Ustaz siang sekian Meninggal di Madinah Masya Allah Hebat sungguh Hebat Allah Allah Meninggal di Madinah Meninggal di hotel Makan kambing terlebih Meninggal Contoh-contoh Bukan kata gina Overdose makan Ubat tak bawa Mati Bukan meninggal Tengah ganteng tasbih Dia raudah Tak Meninggal di hotel Sebab persepsi Wah meninggal di Madinah Masya Allah Masya Allah Tanya kubur minah mana Bakit Bakit Masya Allah Masya Allah Eh Bakit tu dengan kubur Nabi Berapa jauh 100-200 meter Omar Al-Khattab Mati di Madinah Kubur sebelah Nabi Takkanlah tak boleh respect sikit pun Respect lah sikit Nabi Pernah satu hari Nabi menyebut Qatkan yakuna fil umami Qablakum muhaddasuna Fa'in yakun fi umati minhum ahadun Fa'inna umat bin akhattab minhum Umat-umat dahulu Kata Nabi Ramai di kalangan mereka Allah beri mereka ni Muhaddasun Firasat tepat Mana kalau dia teka Jadi Dan kalaulah ada di kalangan Umat aku yang dapat Kelebihan itu Maka salah satu orang Yang firasatnya tepat adalah Omar Al-Khattab Kata Nabi Hadis Bukhari Muslim Baik tu kita kalau berkawan Dengan orang firasat tepat Untung kita Selamat hidup Bawa pergi mancing Dia ada firasat Tak ada ikan ni Ya ke Firasat tepat Jom cari kat lain Rupa ajak pergi kedai Beli ikan Jalasinah Masak tiga rasa Benda mancing-mancing Nak keluar rumah Bah Ni hujan ni Mana nak tahu Kauan tahulah Kauan musim terkujur kan Pantai Timur Kenal Bau rumput tu tahu dah Hujan ni Hujan betul Sonok kawan orang Firasat tepat ni Kadang naik kereta Bahawas seluruh sikit Bahawas depan konar tu kan Rasa macam ada Kereta berhenti mengejut tu Sampai dekat Eh ada tu Firasat tepat Omar Al-Khattab jenis begitu Firasat tepat Pernah satu hari Omar Al-Khattab Dia bagi Khutbah Tengah khutbah Sekali ni Dia menjerit Saria bin Haisin Saria bin Haisin Bukit-bukit-bukit-bukit Terkejut semua orang Apa hai tengah khutbah Tek lain Baca lain Semua bukit-bukit Habis maya Tak adalah orang berani Tanya dia Omar ni garang Omar garang Yang berani Ali bin Abi Talib Sama garang lah Ali tanya Ali kan anda Pedang cabang dua Mau tak garang Pedang dia mata dua Begini Orang pedang mata Satu dia dua cabang Zulfika Tuan Apa hai tengah khutbah Tiba menjerit Sebut nama Saria bin Haisin Kata Omar begini Awan tengah Khutbah Tiba depan kawan ni Macam Tuhan Terjali kan Kawan nampak Peta Macam Depan tu ada Saria bin Haisin Dan pasukan tenteranya Musuh kepung Pada atas bukit Jadi kawan dapat Dapat nengok Map view ni Jadi kawan tegur ke dia Naik bukit-naik bukit Lepas tu dia hilang begitu Kawan pun heran Kenapa jadi macam tu Dia senyap je lah Berapa bulan kemudian Pasukan tentera tu balik Jumpa Saria bin Haisin Mengadap panglima Beritahu Report apa yang berlaku Dia kata Tuan Ada perkara pelik berlaku Kami tengah buat Jalan-jalan operasi Rupa bandit di atas bukit Nak tembak kami Tapi kami dengar suara Sebijik suara Tuan Cukup naik bukit Saria naik bukit-naik bukit Tuan ada sana ke Omar diam Tak cakap apa-apa Hebat tak hebat Tuan-tuan lagi Mau kutuk Dia buat 20 rakaat Ingat ni Haji Omar Omar Al-Khattok ni Betul Allahceh Allah Omar Muhammad Allahu akbar dan Allahu akbar Allahu akbar lillahil hamd dan apa yang disampaikan ustad Badlishya Allahuddin ini sangat-sangat bagus sekali guys ini merupakan tambahan wawasan dan pengetahuan kita pasal cerawih 20 rakaat 8 rakaat semua yang sama adalah orang yang tak solat itu adalah so Masya Allah Allahu akbar memang Allah Oh, setiap kita ni mungkin berbeza-beza lah. Ada yang nak 8 rokaan, ada yang nak 20 rokaan ya. Dan semua itu bagus lah, bagus. Tapi memang betul apa yang Ustaz Abad Glisha cakap tadi. Kalau kita memang geng 8, pergilah masjid kepada geng 8. Kalau kita geng 20, pergi masjid ke geng 20. Sebab apa? Orang yang solat dari awal sampai akhir, sampai imam selesai itu sama halnya dengan ibadah satu malam. Macam tu lah. Itu keutamaan daripada bulan puasa ataupun bulan peramatan. Jadi kalau kita solat 8, lepas itu tinggalkan imam. Maka mungkin tak akan ternilai daripada beribadah dalam satu malam. Itu kalau sesuai daripada hadis Nabi Muhammad SAW. So, buat teman-teman semua, jangan lupa istilahnya untuk senantiasa. Mengerjakan kebaikan. Solat sunnah diperbanyak di pagi hari. Solat duha. Solat sunnah qabliya, ba'diyah. Dan juga istilahnya wiritan, zikir-zikir perbanyak di bulan puasa ini. Agar supaya insya Allah terlatih di bulan puasa. Setelah bulan puasa, kita sudah biasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Yaitu hal-hal sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga sunnah-sunnah yang lain yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya Pamin Ududiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!